Intro Menyambut hari ulang tahun ke-22, Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Pengurus Daerah DPD PKS Bandar Lampung, akan lebih berhikmat kepada masyarakat kota Bandar Lampung, dan selalu terdepan membela masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum DPD PKS Bandar Lampung, A.F. Syari Pudin. Pada syukuran hut ke-22 di kantor DPD PKS Bandar Lampung, selasa 21 April 2020. Dengan pemberian kumpung ini, semoga PKS semakin solid, semakin erat, sehingga bisa terus berkhidmat untuk rakyat, dan bisa memberikan solusi terbaik buat menerangkan. Amin, ya Rabbah, amin. PKS merupakan salah satu partai terdepan, yang harus berkhidmat kepada masyarakat. Untuk melintas dari acara kita ini, dikarenakan ke-23 kondisi, kita meminta Ketua UPD PKS Kota Bandar Lampung, yaitu Bapak A.F. Syakudin, untuk menyampaikan kitaran pertemuan kita ini, yang berkaitan dengan masalah kubilat PKS dan penanganan COVID-19. Kedepannya, sarapan kami dengan kubilat PKS yang ke-22 ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah, kita ingin mengingatkan, bahwa PKS ini akan terus berkhidmat kepada masyarakat, berkhidmat kepada rakyat, sebetulnya rakyat kepada wakil. Kita akan mengingatkan itu. dikatakan kemalujaan, hal dirangkan. Sosialisasi kita lakukan, tetapi kemalujaan kita lakukan. Maka kita bisa melakukan agenda-meda PKS ini, kita terus lakukan dengan beberapa macam agenda, diantaranya ada memberikan masker, menyempatkan risetekan, kemudian berbagai sanitizer, termasuk juga kemalujaan, sebabnya bagi masyarakat yang terdampak, secara langsung. Beranak para pekerjaan harian, sepeda, formal, sebagainya. Ini yang perlu kita tegaskan, bahwa PKS akan terus, dalam kondisi apapun, dalam situasi bagaimanapun, kita akan terus berkhidmat kepada masyarakat. Juga khususnya para anggota dewa. Karena apa? Karena prasip PKS dan agotor dan PKS adalah yang terdepan. Adalah sebagai bahasa partai yang dia terdepan harus berkhidmat kepada masyarakat. Jadi ini yang perlu kita lihat. PKS akan terus terlalu terdepan di dalam pembela. Ketahui, menikmati wabah COVID-19 yang sedang melanda kota Bandar Lampung, DPD-PKS Bandar Lampung telah menghadapkan bakti sosial di rupa pembagian masker, intronis infeksa, bagian sanitizer, termasuk juga pembagian sebakau bagi masyarakat yang terdampak ekonominya. Hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada PKS. Bukan hanya PKS ini bukan hanya memberikan bantuan untuk para suara-suara kita di luar sana, tapi juga untuk para jurnalis. Kisah ini sangat berarti buat kami, juga para jurnalis yang memang kami gak datang tempat dan menyiarkan berita-berita, dan kami juga rauh terdampak juga. Jika kita menjadikan perhatian PKS, maka kami melakini tempat teman-teman terima kasih. Dari Bandar Lampung, Hawa Indonesia memberitakan.